Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Drone Jowo Nah teman-teman, kali ini saya berada di rest area Porwoda di arah ke Malang Tepatnya di rest area Porwoda di Lawang teman-teman ya Jadi disini saya akan mencoba tes terbang, tes jarak terbang ya Untuk drone Autel Evo Lite Series Jadi ini yang warnanya oranya teman-teman Kemarin di video sebelumnya saya sudah coba tes terbang pertama di Bromo Kali ini saya menggunakan HP-nya iPhone 8 Terus kemudian semuanya masih standar teman-teman ya Settingan-settingannya masih settingan bawaan pabrik Langsung saja kita mulai ya, kita terbang Cuma terbang kali ini kita tidak akan mengetes secara maksimal Dia dapat berapa, tapi kekuatan sinyalnya teman-teman Di lahan terbuka seperti ini Cuma di posisi yang akan kita tuju nanti Itu memang banyak sutet dan juga banyak tower ya Arah ke Malang sana Malang sama ke, kalau ke kiri sana tuh ke arah Pasuruan Dan juga banyak pabrik disana teman-teman Walaupun disini sebenarnya sawah ya Kita akan coba tes terbang untuk kekuatan sinyalnya seperti apa Nanti akan saya terbangkan di ketinggian 50 sampai 100 meter saja Maksimal di 120 meter Karena regulasi di Indonesia maksimal terbang Di lahan terbuka dan di lahan yang diizinkan itu 120 meter Yuk langsung saja kita terbang menggunakan Autel Evo Lite Series Yes, asik luar biasa Nanti akan saya tampilkan screen recorder dari iPhone Yuk sekarang kita nyalakan drone-nya teman-teman ya Disini Nah untuk nyalakan kita langsung tekan saja ditahan Beda dengan DJI ya DJI kan tekan lepas, tekan tahan Kalau ini tekan ditahan terus Oke yang pastinya nanti nyalakan drone-nya Nyalakan remote-nya dulu Terus kemudian nyalakan drone-nya Ini aplikasinya pakai Autel Sky teman-teman Kalau yang Evo 2 itu pakai Autel Explorer Nah ini sudah langsung connect ya Kita start Self-checking dulu Disini juga ada informasinya Self-checking ada Maximize your phone volume Terus kemudian visual position gimbal sama GPS Oke sekarang kita mode video Settingannya teman-teman Maksimal Alt itu di 500 Kita batasi saja di ketinggian 200 saja ya Jadi tidak usah tinggi-tinggi 223 220 Terus kemudian distance limit itu di 500 meter Atau no limit ya teman-teman ya No limit distance limit Runtung to home di ketinggian 100 meter Settingannya dulu ini kita lihatkan Terus kemudian Home point di aircraft Udah wis Cocok wis ya Udah sini Kontrolnya Kita pakai yang Mode 2 Flag mode-nya kita pakai Ludicrous Jadi nanti dia bisa kencang teman-teman Kalau yang Pakai yang smooth itu nanti tidak bisa kencang Oke langsung saja kita Kembali Safe to fly ya Terbangnya sekitar 28 menit Oke kita Rekam video Arming Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita terbang Oke Maju Karena dia masih ada Hambatan ya Jadi Sensornya Membaca Jadi dia terbang Tidak bisa kencang Sekarang kita lurus dulu teman-teman Teman-teman bisa langsung lihat ke layar ya teman-teman ya Oke kita naikkan Ketinggian di 12 meter Kita naikkan 13-14 Cuma dia kok gak bisa Oke Karena mungkin Membaca sensor juga ya teman-teman ya 25 Gak bisa langsung Cus gitu loh Nah yang saya keluhkan adalah Remote-nya teman-teman ya Remote-nya itu Kayak gini Jadi terlalu gini ya Kurang-kurang Kurang ginilah Kurang agak Apa Mengarah ke pilot Ketinggian 38 Oke kita coba berhenti dulu Jarak di 600 meter Kita coba naikkan dulu Di ketinggian Berapa ini 100 saja yang paling aman ya Oke ketinggian 80 90 Jadi sambil jalan teman-teman Dia naiknya tuh gak bisa langsung Cus gitu ya Atau mungkin settingannya ada Yang perlu saya ubah ya Oke ketinggian di 90 Jaraknya kesana Jarak di 1 kilo Eh 930 Jadi dia naiknya pelan-pelan teman-teman Oke di Ketinggian di 100 Oke Kamera saya turunkan dulu sedikit Ini ada tower disini Jarak di 1,2 kilo Sinyal masih bagus Mantap teman-teman Tadi suaranya sangat jernih banget ya Hampir mirip DJI Mavic 2 Pro Kalau propellernya baru Nah ini keterangan Sinyalnya Masih full teman-teman ya Full bar ya Ada 5 ya Ada 5 ya Dan ini mulai panas Sekarang ini jam Hampir jam 10 pagi Mulai panas ya Ini tak liatkan ke bawah Melewati Bangunan-bangunan gedung Oh ini jalan ke Pasuron itu teman-teman ya Jadi jalan mau ke Wonosari itu ya Dari 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 Porwa Dati Kenapa saya nyobanya disini Karena memang jauh dari bandara Terus kemudian ini tadi juga habis dari Anu sih Habis dari Surabaya Jadi sekalian Uh luar biasa Ini jarak di 2,3 kilo Sinyal remote-nya sudah mulai turun ya Di 4 bar Jarak di 2,5 kilo Kecepatan di 59 kilo 60 kilometer per jam Mungkin anginnya ke sana teman-teman ya Oke remote sudah 3 bar Kita mentokkan ke 3 kilo ya teman-teman ya Ini mengarah ke Malang ya teman-teman ya Oke jarak di 3 kilo Oke Kecepatan 62 kilometer per jam Dan ini Anginnya banter banget Jadi sampai sekarang teman-teman ya Sampai ketinggian Di ketinggian 119 meter Jarak di 3 kilo Itu sinyalnya masih bagus Tidak ada putus-putus Cuma sinyal remote-nya sudah 2 bar 3 bar Tapi Dari transmisi gambarnya Sinyalnya itu masih bagus Oke sekarang kita menuju ke Home ya Kita pulang Luar biasa ini Untuk jaraknya Mantep teman-teman Uh keren Nah teman-teman Kalau misalkan Sekarang mau beli DJI Mavic 3 Kemahalan Atau Mavic 3 Pro Mavic 3 Sine Sine ya Itu kemahalan Teman-teman bisa beli Outel ya Ini salah satu Rekomendasi saya Pengganti drone DJI teman-teman Saya soalnya juga Kayaknya tuh tertarik dengan ini Ini teman-teman bisa lihat ya Kita melewati tower Melewati pabrik-pabrik Karena Di daerah sini memang salah satu Kawasan industri juga ya Tapi belum pusatnya ya Belum pusatnya Sudah masuk pasuruan ya ini ya Kecepatan di 68 km per jam Kayaknya terbawa angin juga ini Coba kita Lewat Susuri ke kanan ya teman-teman ya Ketinggian tetap ya Wah Bener-bener smooth ya teman-teman ya Bener-bener smooth Halus Mantep pokoknya teman-teman Luar biasa Ini Teman-teman lihat ya Ini saya gaspol Nah seperti ini ya Jaraknya 1,8 Nih Dia ke arah sana Wilok ke kanan ya Dan ini saya panas banget Panas banget kak Jadi ini Dronenya Punyanya Malang Hobi ya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman ingin beli drone Itu langsung saja ke Malang Hobi Nomornya sudah saya cantumkan Di dalam deskripsi Atau di dalam komen Yang sudah saya pin Jadi ini kebetulan dipinjami Untuk review Dan untuk dicoba Dan untuk di test Dan review saya Ini adalah sebagai pengguna Drone aerial Yang biasanya saya pakai Untuk membuat youtube ya teman-teman Nah ini Nggak saya turunkan teman-teman Ketinggiannya Jadi turun sendiri ya Ini 104 Terus kemudian 103 Nah ini turun sendiri Ini saya nggak Nggak saya apa-apakan ya teman-teman Cuma maju saja ini Oke sekarang kita coba Mengarah ke sini ya Kita arahkan ke sini Di sini juga ada radarnya ya teman-teman Jadi teman-teman bisa Memastikan untuk Posisi drone-nya itu ada di mana Sekarang kita akan coba Mengarah ke barat ya teman-teman Kita coba mengarah ke barat Itu kan race area-nya disitu ya Kita akan coba mengarah ke barat Hike-nya di 97 meter Oke Jadi jarannya tadi Sampai 3 kilo masih aman Kenapakah saya nggak tes Apa namanya Nggak tes Sampai jauh Walaupun speknya Itu sebenarnya bisa sampai 7,5 mil Teman-teman Atau sekitar berapa ya itu 10 kiloan ya 10 kilo lebih ya Saya nggak tes banyak Karena Ngapain kita bikin Video drone jauh-jauh gitu loh Yang penting itu adalah Kekuatan sinyal Kalau menurut saya teman-teman ya Yang penting Yang penting Yang penting adalah Kekuatan sinyal Oke Drone-nya sudah sampai di sini Di jarak 360 meter Dan ini kok Sinyar Apa Perduk-perduk Y Baterai 67% Oke sekarang kita akan Menuju ke sana Dan remote-nya akan Saya arahkan ke Arah drone-nya ya teman-teman Jadi kita akan menuju ke sana ya Ke arah mendung sana itu Wuih Oke Kita belok ke kiri Sip Gak ketok ya Di drone-nya Oke disana ya Mungkin Gak kelihatan drone-nya Karena mungkin Karena mendung ya kali ya Oke Ketinggian coba Saya naikkan lagi Dia turun sendiri teman-teman Oke Di ketinggian 90 99 100 Dan ini saya Gak bener-bener Gak kelihatan ini ya Oke lah Oke posisi drone-nya disana Tinggal di Oh Ketinggian 120 saja Mungkin ini Gak bisa terlalu jauh teman-teman Karena Arah ke sana kan naik ya Naik ke gunung Arjuna ya Jadi mungkin sampai disini saja ini Jarak di 800 700 Itu masih aman ya Ini kita motor balik lagi aja Dan mungkin untuk tesnya cukup sampai disini Untuk tes jarak Jadi pada kesimpulannya Jarak 3 km aman Saya gak berani terlalu jauh Karena ini bukan drone saya Tapi saya mencoba Untuk kekuatan sinyalnya Nah nanti Akan saya coba juga Untuk kekuatan sinyal Di dalam kota Malang ya teman-teman ya Yang Saya pernah pakai DJI Mavic 2 Pro Itu di dalam kota Malang itu Tidak bisa jauh-jauh Paling 500 100 meter putus teman-teman ya Sinyalnya putus-putus Kita akan coba pakai drone Autel ini Apakah bisa Sampai jauh Lebih jauh dibandingkan Drone DJI Mavic 2 Pro Nanti kita coba lihat ya Kita cek dulu baterainya Kita sudah di ketinggian 122 rek Kita turunkan lagi aja Oke ya Kecepatan kita di 53 km per jam Jadi ini Kalau speknya itu Sampai 60 km per jam ya Ya kayak DJI Mavic lah Oh apa karena Eh pun Layarnya anu ya Panas Jadi dia redup teman-teman Redup sendiri Ini layarnya ya teman-teman ya Kalau teman-teman lihat Ini Tidak kelihatan ya Ini di ketinggian 113 meter Kita turunkan lagi ya Ini drone ini Luar biasa Jadi kalau teman-teman ingin beli drone Sekali lagi langsung ke Malang Hobi saja ya Langsung ke Malang Hobi Teman-teman bisa langsung Membeli drone Di sana Bebas rek Membeli drone mau apa Terserah Monggo Ada kamera Ada segala macam Ini di drone ini Oh ya Oh itu apa Tidak kelihatan soalnya teman-teman layarnya Oke Luar biasa ya Mantap Nanti untuk beberapa footage pakai Autel Sudah saya tampilkan ya teman-teman ya Pakai video Autel ini Di Bromo Gambarnya tajam Warnanya juga mantep Di color grading itu juga Uh tambah mantep teman-teman Pakai Adobe Premiere ya Luar biasa Oke mungkin cukup sekian ya teman-teman ya Video kita Tes terbang Tes jarak Dan kekuatan sinyal Di Daerah tol sini teman-teman Coba kita nyusuri tol lagi ya Jadi untuk drone Autel Evo LED Series Jadi bukan yang Evo 2 Tapi yang Evo LED LED itu dibawahnya Evo 2 teman-teman Jadi untuk jaraknya aman Di 3 kilo aman Di ketinggian 120 meter tadi ya Hampir 120 meter Itu aman Coba kita akan terbang kesana Kalau kemarin saya pakai DJI FPV Itu sinyalnya putus Kalau DJI Mavic belum pernah nyoba disini ya Kita coba susuri tol Di ketinggian 100 saja ya Karena jalannya naik soal disana Jalan naik itu Ini itu tadi Ini disini ya Dan ini semut banget ya teman-teman Jadi untuk mengendalikan drone Autel ini Semut banget Untuk sinematik Enak banget ini Mantep banget Ini jalan 1 kilo Masih aman lah Padahal disana itu Jalannya tinggi ya Naik terus ya Keren Uh mantep Gak ketok ya teman-teman ya Ini saya gini tak lu ini Tangannya Terus lah Layarnya lama-lama gak anu ya Gak apa jenung Gak keliatan Kita kembali saja Tuh kan Bagus loh Mantep loh Mendung ya Sini panas Tapi lama-lama mendung Jadi kemarin itu saya juga Sudah Apa namanya Belinya di GMAVIC 2 Pro Itu juga di Malang Hobi teman-teman Tapi udah hampir 3 tahun ya Udah waktunya Ganti sebenarnya Karena spare part baterainnya Sudah carinya sudah susah Luar biasa ini settingan-settingan Nanti saya juga akan Buatkan video untuk Settingan-settingan Di Autel sini teman-teman Bukan setting sih Melihat settingan Di drone Autel ini Jadi ini tangan saya Kurang ergonomis teman-teman Tekuk gini ya Kalau posisi Normal saya Santai itu gini Jadi pakai drone ini Harusnya gini Ini harusnya itu layarnya Bisa ditekuk gini ya Tapi ternyata gak bisa Harus gini Jadi posisi Jempolan saya Sama Ugel-ugel saya itu Gak weh Enak blas Tapi ya Nanti mungkin Dari pihak Autel Itu bisa Memperbaikinya Atau mungkin ini Bisa ditekuk sebenarnya Mungkin loh ya Saya juga gak tau Oke teman-teman Cukup sekian ya Video kita kali ini Tes terbang Tes jarak Dan kekuatan sinyal Di drone Autel Evo light series Yang warna orange ya Di ketinggian 100 meter Sampai 120 meter Jarak 3 kilometer Masih aman Jadi teman-teman Kalau misalkan Membuat footage Footage-footage drone Menggunakan drone Autel ini Jangan khawatir Untuk di tempat terbuka Seperti ini Insya Allah aman Nah Habis ini Saya tak ngecas baterai dulu Nanti akan saya coba Tes terbang di Kota Malang Teman-teman Untuk kekuatan sinyalnya Seperti apa Luar biasa Wih Keren Yuk kita turun dulu Terima kasih Kalau menyaksikan video Saya kali ini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Nih saya parkir disini nih Nah ini Cotok gak Nanti aku Nah ini loh Saya disini Oke saya tak turun dulu ya Teman-teman ya Mantap pokoknya Dan DJI Oh DJI Gampang ya Autel Evo ini Mantap banget Keren Oh halus banget ya Suaranya ya Tuh teman-teman Teman-teman mau lihat ya Suaranya Wah halus banget Itu ya Nah kan Wah halus banget Kendara dulu Keren Oke Jadi ini koneksi Ke remote Itu cepet banget Dan Apa Suaranya juga Walus banget teman-teman ya Jadi ketika remote Dinyalakan Drone dinyalakan Itu koneksi ini Cepet banget Nih Warning Kompas Is abnormally Soalnya saya bawa kesini ya Ke mobil Place calibration Oke kita cancel dulu Mantap ya